selamat menikmati kali ini mas bro saya mancing selama hampir 3 jam gak dapat ikan gak dapat strek sama sekali mas bro nah jadi saya putuskan karena saya mancingnya di pinggiran muara mas bro jadi saya itu putuskan untuk mencari kerang saja mas bro nah ini sudah dapat banyak mas bro belum dapat mas bro nah jadi saya baru nyampe mas bro jam sekitar itu mas bro mataharinya oke kurang lebih ya sekitar jam setengah 4 atau jam 3 lah kayaknya saya menemukan sesuatu di kaki saya mas bro satu dua tiga nah kan ini mas bro ini namanya di tempat saya adalah buteng mas bro buteng buteng ini kelihatan gak ya kelihatan mas bro buteng ini tuh rasanya enak sekali mas bro kalau direbus ambil dagingnya mas bro sambil berjalan saya kaki saya mencoba merasakan sesuatu yang ada di dalam pasir mas bro nah kita taruh dulu akhirnya mudah-mudahan dapat banyak mas bro ya loh 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 kayaknya saya menemukan kerang mas bro satu dua tiga jeng jeng wow ternyata kerang beneran mas bro emang kaki saya ini sensitif saya target saya kali ini mas bro saya mau cari kerang hijau kalau ada kalau ada kalau gak ada ya ya kalau gak ada ya kerang biasa mas bro nah kita cari ketengah sana mas bro agak ketengah nah itu kan ada perahu mas bro ya perahu ini masih tapi airnya masih tinggi segini mas bro masih segini ya airnya nah saya karena gak bawa baju ganti jadi saya gak mau basah-basah mas bro nunggu airnya surut saja wiss ada sesuatu yang lagi di kaki saya mas bro woi ha 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 ternyata sama anaknya mas bro ini anaknya dibuang aja ya kecil nah kita ambil mungkin ini kakaknya bukan maknya mas bro sip mantap wiss apa nih ya woi kayu hah kirain tadi mau dapat ikan mas bro mancing ternyata gak dapat mas bro ya hei dapat lagi kerang mas bro saya udah bawa alat mas bro jadi karena saya netnya mau mancing ya dapat lagi mas bro satu lagi nah wiss kosong biasanya saya apa kalau mau cari kerang itu mas bro bawa alat kayak eh paku ya garuk-garuk gitu mas bro tapi saya nyarinya di gendiran sana mas bro aduh celana saya kena mas bro kena celut gedat ini mas sambil berjalan menuju sana ya menuju sana mas bro pelan-pelan semoga sampai sana tuh airnya sudah agak surat mas bro mudah-mudahan ada kerang hijaunya kalau kerang kapak yang segini mas bro ya harus nyelem kalau saya niat nyari kerang ya saya nyelem mas bro hampir sana ke rumpon baru banyak kerang kapak mas bro yang segini saya biasanya dapat antara 10 gitu mas bro tapi ini kondisinya loh ini biasanya tanggal 15 jam 1-2 jam 1-2 itu siang biasanya sudah agak lebar mas bro ini masih masih mulai mulai surat jadi airnya tuh lambat dapat lagi mas bro ya begitulah mas bro sudah hobi ya ini kalau beli nih murah sekali nih 10 ribu udah banyak ini puasa juga mas bro puasa ke 15 mudah-mudahan dapat pahala ya puasa kita sama mas bro diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabat amin dapat buteng lagi mas bro buteng sip mantap kayaknya buteng lagi mas bro wow tepat di kaki saya sebenarnya disana banyak mas bro kerang-kerang cuma saya pengennya nyari kerang hijau mas bro disana mudah-mudahan dapat satu lagi di bawah kaki saya mas bro ternyata dapat dua mas bro sama adiknya ini mungkin yaudahlah bawa aja disana banyak orang nyari udang atau apa sih gak ngerti juga saya mas bro kita percepat mas bro saya mempercepat langkah saya menuju sana mas bro ini airnya sudah kayaknya sudah agak lumayan cepat ini surutnya mas bro aduh dapat lagi mas bro dapat lagi tapi kecil kayak gini mas bro kecil soalnya pinggiran pinggiran mas bro ya gak apa-apa yang penting ada rezeki mas bro dapat lagi mas bro yes wah ini lumayan ada dapat yang besar mas bro nah lumayan ini mungkin laki-laki ini cowok suasana ramadhan puasa juga sore-sore sambil menikmati eh sambil ngabuburit ya ngabuburitnya gini mas bro karena saya itu hobi hobi kayak gini ngebolang gitu mas bro daripada hobi saya itu gak hobi kayak hobi apa namanya ke tempat-tempat wisata yang keren saya itu gak hobi mas bro saya itu hobi gunung hutan ngelaut gitu hobi saya mas bro mantap dapat lagi mas bro eh dapat lagi mas bro yang penting ada kerang oke mas bro nah saya sudah nyampe lokasi ini tapi airnya belum kelihatan ya maksudnya masih sampai mata belum sampai mata kaki mas bro jadi kita manfaatkan untuk melihat tuh bapak-bapak yang lagi ya saya gak tau juga itu nyari apa ya mas bro ya saya penasaran yuk kita lihat yuk nyariin apa pak rajungan itu mas bro hasilnya mas bro banyak ya ikan juga keciler rajungan besar-besar ada yang besar mas bro tuh sekarang nyarinya mas bro nah jadi loh itu kan dapat ikan cukup nape pak wih rajungan lagi mas bro lucu juga nyarinya baru kali ini saya tau caranya nyari rajungan mas bro waktu tim si bapak mas bro banyak bulannya disini mas bro bulan apa sih namanya bulan ya ini mas bro apa sih namanya bulan ya bulan dan bulanan kalau saya main kayak ini dulu gini kenapa saya aja di galen sama bapak selamat menikah kita cek dari nah ini bambu yang pertama ini nah ini tandanya ada satu satu dua tiga yang sana kita cek dari Semoga agak dalam Bada Moore naga bismillahirrahmanirrahim Dapat abur saya dapat kerang saya enggak tahu kerang apa ini namanya ya Alhamdulillah ini mas bro nah sudah mulai menampakkan diri ini ada anaknya ini mas bro kelihatan gak mas bro dapat kerang hijau mas bro kerang hijau kerang kapak kena kaki saya bro untung saya pelan-pelan tapi masih perih ini mas bro luka sedikit ini kan tajam mas bro jadi mas bro hati-hati kalau ke pantai jadi kerang nih tajam tajamnya mas bro Alhamdulillah lumayan saya menemukan sesuatu mas bro lihat mas bro nih kerang hijaunya mas bro waduh ratusan ini mas bro waduh subhanallah ini mas bro nih beneran kan mas bro ini ini gimana caranya ya nah ini masih kecil mas bro ya biarkan sudah nanti siapa yang ambil rezekinya ya kita lihat si bocah ini mas bro yang ngapain ini ada apa jong ini ada apa kebeteng 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 ini jom hiru jom dibongkar sama si bocah tak tak yom tak bisa yom tak bisa yom Terima kasih.